Intro Bismillahirrohmanirrohim Wa'an Ali Katampiti Sayyidina Ali Radya Mugami Karido Allahu Gusti Allah Anuhuti Sayyidina Ali Anahu Sena Sayyidina Ali Kabaro takbir Sayyidina Ali Ala sahli bni Hunayf Ka sahal bin Hunayf sitan Genep kali takbiran Wa'kola sarang nyaryo Sayyidina Ali Innahu sayyanya na'i Hunayf Badriun sohabat badar Rawang ariwayat kenuhkan na'i hadis Sayyid bin Mansur Wa'asluhujung ari asal na'i hadis Pil Bukhari dina riwayat imam Bukhari Jadi jumlah takbir itu boleh diperbanyak Sesuai dengan makom daripada orang yang meninggal Kita bicara hukum dulu Saya ulang Jumlah takbir yang dibaca ketika kita melakukan sholat jenajah Itu tergantung makom Sayyidina Ali takbirnya genep kali takbiran Ditanya Naha anjen maket takbir Dina sholat jenajah Jumlah na'enam Kan biasa na'e opat Paling banyak 5 Paling banyak 5 Dijawabku Sayyidina Ali Inna hu'ae inna hunayfa badriun Sesungguhnya hunayf ini adalah orang ahli perang badar Jadi berarti Lamun kersolat na'ka ulama Atau jenajah soleh Boleh takbirnya banyak Tapi lamun kajelma biasa-biasa cukup opat Bagaimana dengan kearifan lokal Nah ini Dengerin Lelaki terutama Supaya jahadi ilmu Melakukan penyebaran ajaran Baik itu paham Maupun esensi yang paling mendasar Ketika kita melakukan sesuatu yang beda di luar keumuman masyarakat Paham kata-kata anak Ketika kita melakukan di luar keumuman masyarakat Maka itu akan menimbulkan pro dan kontra Ya Contoh Biasanya didinya teh kiai Nyolatkan mayut Nate opat takbiran Darwe orang teh genep Jadi masalah Paham Kita harus mengalah Jangan dikedepankan paham Tetapi Kedepankan Kebiasaan Yang bermuara pada ajaran Kebiasaan disitu adalah takbir opat kali Ketika menyolatkan jenajah Tetapi kan itu pun bersumber kepada ajaran Ngerti Beda Jeng ayuna di tempat tersebut Takbirna Tilukali Berarti tidak sesuai dengan ajaran Kita diikuti ya Taman Balikandiri Kita menemukan Ajaran Yang tidak biasa dipakai Di masyarakat secara umum Contoh Malam tadi Ayat Nukuruna dibaca Makan Maka Sebagai penyebar agama Pengembang agama Pemangku agama Kita harus memiliki kearifan lokal Yang dimaksudkan Yang dimaksudkan dengan kearifan lokal adalah Mengikuti ajaran yang biasa Tetapi Bersumber pada ajaran Contoh disitu Membaca ayatnya Innamaya Saya ulang Di satu daerah Kadang terjadi Ayat Jelemah Maut Sok Maka Pidyah Pernah dengar Di kampung Di kampung Urang Di kampung Kadangkala terjadi Ada orang meninggal Sok Maka Pidyah Ku Beas Dibagikan Kandung miskin Ditanya Ya naon Pidyah Midyahan naon Midyahan Bapak Kaula Bisi Katingalen Solat Ayat itu tadi kampung Hukum tidak ada Tetapi Ajaran Ada yang membolehkan Sekalipun itu terjadi Kita Jangan ikut Aturan yang tadi Yang tidak membolehkan Sebab ketika kita ngomong Di satu tempat Nubiasana Para mu'alim Didinya Sok Ngalakukun Tiba-tiba Orang datang Sebagai mu'alim baru Mu'alim muda Ngomong Hei Haram Etah hukum Langsung Terjadi kontradiksi Nah Kesimpulannya adalah Terjadinya Kekontradiksian Dalam Suatu Ajaran Karena Masing-masing Mempertahankan Egosentris Itu bahasa Ini bahasa-bahasa Akademisi Contoh Datang pasukan Cingkrang Calana pondok Egosentris Hayangkan tinggal Ikubatur Seolah-olah Dia pangsunah Kearifan lokal Tidak mengajarkan Seperti itu Berarti Biasanya calanakan Samet Pemuncangan Tiba-tiba Ingin mengikuti Sunnah Rasul Seolah-olah Ada dalil yang mengatakan Haram Hukumnya Isbal Isbal itu Memakai Baju Gober Nepikakin Ngagapui Nyapuan Tanah Dengan tujuan Kuyalaan Hayang Kapuji Kubatur Sementara Untuk di Indonesia Ini budaya Kenamanya Kebudayaan Lokal Kopeah Jeng Sorban Sorban Kere orang-orang Mekah Kopeah Kere orang-orang Asia Di antara Nah Indonesia Jeng Malaysia Itu biasa Jangan dipertentangkan Kopeah Tanyunah Rasul Ongkau Maka gamis Tapi udud Emang Rasul Pernah udud Paham Kalau mau berbicara Tentang sunnah Kapah Udhulupi sunnah Kapah Udhulupil Islam Kapah Udhulupil Iman Kapah Arti Wajabir Katampiti Jabir Rodia Mugami Karidu Allah Gusti Allah Anuti Jabir Kolah Nyeras Jabir Kana Ayat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Yukabiru Takbir Rasul Ala Jana Ijina Kana Janajah Urang Sadaya Arbaan Kana Opat Tuh Tuh Ngesenu Opat Tung Nurutan Sadina Ali Tapi lah Menurang Pohok Tung Sujud Sahwi Urang Takbir Takbir Dina Sholat Jenajah Lewih Tih Opat Dara Sujud Sahwi Jadi sejuta ula wayaqra'u maca nabi bipati hatil kitabi dina kalawan patihatul kitab pitakbiri ula dina takbirkah hiji jadi sholat jenajah teopat takbiran beres takbiratul ihroh maca hula patiha beres takbirka dua maca sholawat ibrahimiyah beres takbirka katilu maca doa eker mayit beres takbirka opat maca doa ekernu ditinggalkan kumayit Allahumma latah rimna ajrohu wala taptina ba'dahu wagfirlana walahu etta paham rawa ngeriwayat kenuh karena saya hadis asyafa'iyu imam syafa'iyu biisnadin do'ifin kalau wansanad anu do'if wan tolhatabnya abdillah ibni a'uf kata piti tolha bin abdillah bin a'uf radiyallahu anuqol sholaitu sholat kaula kholpa ibni Abbasin di satu kangen Ibnu Abbas sahari Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu adalah khodamnya Rasul pendamping Rasul kemanapun jadi apa yang dilakukan oleh Rasul pasti dilakukan oleh Ibnu Abbas maka ketika orang mengkiblatkan diri dalam ajaran kepada Ibnu Abbas berarti mengkiblatkan diri kepada Kang Jengro hadis mengatakan alaikum bisunati wa sunnati hulapa urrasidin al-mahdiin non alaikum bisunati wa sunnati hulapa urrasidin wajib kepada kalian mengikuti sunahku atau sunnah-sunnah para sohabat kepada Rasul mengikuti namanya sunnah kalau kepada sohabat namanya asar asar, asar waktu, asar hadis hadis nudatang nanti Rasul ngarana sunnah hadis nudatang nanti sohabat ngarana asar ketika kita bermuara pada hukum yang bersumber dari apa yang disampaikan oleh para sohabat itu sudah sama dengan mengacukan diri pada hukum yang ditetapkan oleh roh dalil nanu tadi nyetak pakoroa mangkamaca Ibnu Abbas patiatal kitab karena patiatal kitab pakola maniosibu Abbas pas lia alamu supayanya rahong aranjen kabeh annaha sanyanya nama capatihah sunatun eta sunat pas rawa ngarwetken hukum nadi salbohori mambohori beda sunat ejeng sunnah aris sunat manye eta ma udipa lin nabi yi sallallahu alihi wassalam kaolan au pialan au takriron au nah waha itu karena sun segala sesuatu perbuatan ucapan yang disandarkan kepada rasul baik secara ucap perbuat atau penetapan atau yang lainnya itu namanya sunnah maka sunnah tasdid beda jeng sunat aris sunat manye eta ngagawean perkara diganyar contoh orang migawe kobli lamun urang migawe kobliyah subuh atau anu disebut ku sholat sunat pad eta berarti migawe dua perkara hiji migawe sunnah sahabat mengikuti kang jeng roh dua pagaweanana hukumna sunat tuh beda maka tasdid itu memtentukan batak dimana-mana ayah huruf maka tasdid kudu ditadifkan dimana-mana ayah huruf maka tasdid dobelkan macana sunnah sunnah beda paham? paham 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 paham